Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin bertemu kembali dengan saya Ratna Harianisih di channel Ngaji Bareng 04 kali ini yang akan kita urai adalah Tajwid Surah Ali Imran ayat 107 ayat 107 ya dan jangan lupa disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar Tajwid dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillahirrahmanirrahim disini ada hukum gunnah musyadadah karena ada mim yang bertajdid maka cara bacanya adalah didengungkan bunyi emnya tahan kurang lebih dua harukat sampai ada getaran halus ke hidung kalau berhenti disini hukumnya adalah karena ada alif yang didahului baris fathah bacanya panjang kalau berhenti dua harukat tapi kalau tidak berhenti matobi'inya gugur mimnya dibaca pendek tekan langsung ke lam namanya takholus bilhadfi jadi kalau berhenti panjang kalau tidak kalau tidak berhenti pendek kenapa? karena ada dua huruf sukun bertemu huruf mad dengan huruf lam sukun ini lam tasdid sebetulnya ada lam sukunnya terdiri dari lam sukun dan lam fathah maka terlepaslah huruf sukun yang pertama jadi kalau waso mimnya pendekin wa ammaladhi Allah disini ada hukum alif lam syamsiyah karena alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam kenapa syamsiyah huruf syamsiyahnya lam ya? tadi sudah dijelaskan lam tasdid ini sebetulnya terdiri dari dua huruf lam lam sukun dan lam fathah jadi huruf syamsiyahnya adalah lam lagi aladhi di mahtobi'i karena ada yak sukun yang didahului baris kasrah makadhal yang kasrah panjangkan dua harukat wa ammaladhi ini alifnya ini sebetulnya adalah hamzah wasol jadi kalau di tengah tidak dibaca kalau di awal baru dibaca jadi bukan pembanjang huruf nun bukan ya nunnya tetap pendek langsung ke ba wa ammaladhi nadhi berikutnya disini ada kolkolah sukrah karena ada huruf kolkolah yaitu huruf ba yang sukunnya asli dan ada di tengah-tengah bacaan maka cara bacanya adalah dipantulkan dengan pantulan yang kecil dan tetap mengalir wa ammaladhi nadhi 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 nah ini huruf ta ini tadi dari segi suara syidda jadi kuat sandaran terhadap makhrajnya semakin kita tekan terhadap makhrajnya semakin tidak keluar nadh ujung lidah kita ditekan ke pangkal gigi seri atas tidak keluar nadh semakin tidak keluar nah tapi setelahnya ada yang namanya hames dari segi angin yaitu keluar angin nadhi nadhi yang ada anginnya yang yang wujuh disini ada hukum madhobi'i karena ada waw sukun yang didahului baris demah maka jim yang demah dipanjangkan sepanjang dua harokat saja wujuhum lalu berikutnya disini ada idhahar syafawi dan ini jawaban untuk pertanyaan hari kemarin kenapa? karena mim sukunnya menghadapi huruf fa huruf selain mim dan ba maka cara baca mim sukunnya adalah dibaca dengan idhahar atau jelas jadi masih bunyi mim bunyi em dan tidak ditahan wujuhum fa fi fi matobi'i karena ada yak sukun yang didahului kasroh maka fa'nya dipanjangkan dua harokat fa fi roh rohnya ini dibunyikan secara tafhim karena rohnya berbaris dan barisnya di atas maka bacanya tebal pangkal lidah diangkat rohmatillah lam jalalah dibunyikan secara tarqiq karena huruf sebelumnya yang ta barisnya di bawah kasroh jadi tipis lah rohmatillah tipis nah lalu berikutnya alif lamnya alif lam syamsiyah karena alif lamnya bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam maka alif lam ini tidak perlu dibaca jadi diidhahamkan oleh karena itu ini disebut juga dengan idhaham syamsiyah rohmatillah nah kalau kita berhenti disini ini hukumnya adalah madaril lisukun karena ada huruf mad mad asli bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf madnya adalah fatah panjang pada huruf lam sedangkan huruf yang disukunkannya adalah huruf ha jadi kalau kita berhenti disini lamnya ini boleh panjang yang dua empat atau enam harokat asal konsisten dalam sekali bacaan rahmatillah nah lalu diatasnya ada tanda waqaf namanya waqaf al-waqfu awla yang artinya berhenti lebih utama hum disini ada hukum idhahar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf ha maka mim sukun dibaca dengan jelas atau idhahar bunyi am dan tidak ditahan hum fi fi matobi'i karena ada yak sukun yang didahului baris kasrah maka fa yang kasrah dipanjangkan dua harokat saja hum fi ha ha matobi'i karena ada alif yang didahului baris fatah maka cara bacanya ha yang fatah dipanjangkan dua harokat hum fi ha 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 juga sama matasli atau matobi'i karena ada baris fatah tegak diatas huruf ha maka dibaca ha nya ini dipanjangkan dua harokat khalidun dun mataridli sukun karena ada matobi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf matobi'i nya adalah waw sukun sebelumnya dhammah kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf nun jadi kalau berhenti disini dalnya ini boleh panjang dua empat atau enam harokat asal konsisten dalam sekali bacaan a'udhu billahi minash shaytani rajeem bismillahirrahmanirrahim wa'amma'al-lazina bayadvat ujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun pertanyaan untuk hari ini coba sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini nama hukumnya apa sebabnya bagaimana dan bagaimana cara membacanya صدق Allah العظيم wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh